Badan Kemanusiaan PBB atau OCHA mencatat ada tujuh insiden dengan korban masal dalam satu pekan. Insiden itu terjadi sejak 24 Oktober 2024 hingga 29 Oktober 2024. Dikuti berada tribun news, pada 24 Oktober, sekiranya 150-200 orang tewas dan terluka saat pasukan Zionis mengebom pemukiman di Kem Jabalia Utara. Di hari yang sama, tentara Israel juga melakukan serangan terhadap sekolah di wilayah Nusairat dan merewaskan 17 warga. Kemudian pada 25 Oktober 2024, IDF menyerbu rumah sakit Kamel Adwan di jalur Gaza Utara dan menyebabkan kekacauan. Seluruh pasien dan staf medis dipaksa keluar RS dan berkumpul di halaman. 38 warga Palestina tewas dan sekira 20 orang dilaporkan hilang. Masih di hari yang sama, sebanyak 25 orang tewas saat IDF mengebom dua rumah di Utara Beth Lahia. Pada 26 Oktober 2024, 35 warga Palestina tewas secara brutal di kota yang sama. IDF kembali melancarkan serangan udara dan pada 27 Oktober 2024 menyasar sekolah yang dikelola PBB. 11 orang tewas dan 20 lainnya terluka. Dan yang terbaru pada 29 Oktober 2024, 93 orang terbunuh seketika dalam serangan ganas IDF di bangunan Hunian di Distrik Utara Beth Lahia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.